Intro Upaya pencarian korban tenggelam oleh BPBD bersama tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah Berhasil menemukan Abdul Rahman alias Adul, 44 tahun, warga jalan pahlawan kelurahan Buntokota yang tenggelam di sungai Barito dalam kondisi tak bernyawa Dari informasi yang berada di lokasi kejadian, sebelum jasad Adul ditemukan hanya ada dua tim yang standby di posko siaga Anggota BPBD dan anggota TNI dari Kodim 10-12 Buntok Pagi itu sekitar pukul 6 WIB mendapat laporan dari warga yang melihat jasad Adul mengapung dengan kondisi tengkurap Didekat kapal penyedot pasir Adul ditemukan tak jauh dari tempat kejadian perkara, yakni sekitar 100 meter dari lokasi awal jatuhnya korban Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Barito Selatan, Suwono, mengatakan Pihaknya langsung menurunkan tim gabungan untuk menyisir TKP titik pertama kali korban diduga jatuh Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari 2 malam, berhasil menemukan jasad Adul pagi sekitar pukul 6 WIB Adul ditemukan sudah tak bernyawa dalam kondisi tengkurap Dikatakan juga setelah dievakuasi atas kesepakatan seluruh keluarga Mayat korban langsung diantar ke rumah keluarganya di Jalan Pahlawan RT-29 Kelurahan Buntokota, Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan Tengah Sebelumnya diinformasikan, pihak BPBD Barito Selatan mendapat laporan dari keluarga korban telah kehilangan salah satu dari anggota keluarganya bernama Abdul Rahman alias Adul, 44 tahun Atas laporan itu, pasukan TRC BPBD Barito Selatan langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan identifikasi lokasi tempat kejadian perkara Selain itu, pihaknya juga mendirikan pos posiaga guna penanganan pencarian korban Dari Bungkak, Tim Liputan Barito News, Muapokan